Selanjutnya saudara warga mabuk kecubung. Saudara dampak buruk dari konsumsi tumbuhan kecubung kembali memakan korban. 44 warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena diduga mabuk kecubung. Dalam sepekan terakhir, warga di kota Banjarmasin dibikin resah dengan fenomena mengkonsumsi tanaman kecubung. Efeknya, warga mengalami kegelisahan, berhalusinasi, hingga tidak sadarkan diri. Akibat mengkonsumsi kecubung, sebanyak 44 warga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin. 9 menjalani rawat-jalan, sementara lainnya rawat inap. Bahkan, 2 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Nambahan hanya 5 pasien. Jadi dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi, kalau dari kamar kami sudah menyiapkan beberapa ruangan yang kami alihkan, sehingga dalam kapasitas 50 kami masih siap. Kalau memang lebih dari 50, kami akan strukturisasi lagi pola perawatan kami. Polisi telah melakukan patroli ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi transaksi jual-beli rokok tembakau yang mengandung kecubung. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi kecubung. Lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan petika, ataupun obat-obat berubah yang lainnya, termasuk dalam hal ini buat kecubung, itu sudah kami data di wilayah Polisi Benyar-Masing Timur dan tentunya ke depannya, itu akan dijadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli dentrasia di sini. Kecubung dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat untuk antibakteri, antikanker, hingga obat bius. Namun kecubung harus diolah dengan cara benar dan tepat untuk menghilangkan racun yang dikandungnya. Tim Liputan Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan